Sudah enam hari presenter dan pelawak Tukul Arwana mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Tukul Arwana dilarikan ke RS PON dikabarkan karena mengalami pendarahan di bagian otak atau kepalanya. Menir Tukul Arwana, Rizky Kimon menyampaikan perkembangan terbaru kondisi terkini artisnya yang sudah enam hari terbaring di atas kasur rumah sakit. Rizky mengatakan bahwa Tukul sudah bisa memberikan respon baik setelah dirinya menerima tindakan operasi atas pendarahan di otaknya. Selain itu, diakui Rizky kalau pelawak 57 tahun itu juga sudah bisa diajak berkomunikasi dengan memberikan respon gerakan tanggap. Akan tetapi, Rizky mengakui bahwa Tukul Arwana belum bisa berbicara saat diajak berbincang atau komunikasi. Namun, ia yakin Tukul bisa sembuh dengan berbagai proses yang akan dilewati. Oke, update-nya di tanggal 27 ya, hari Menen, September 2021. Tadi, habis ketemu pihak dokter, beliau sudah menunjukkan progres yang baik dalam arti. Saat ini, sudah kontak mata, terus kaki dan tangan sudah bisa digerakkan, terus juga sudah bisa diajak berkomunikasi. Jadi, misalkan berkomunikasi itu kayak, mas Tukul tangannya diangkat, mas Tukul coba kakinya, jadi sudah ada respon. Kalau kemarin-kemarin kan beliau belum tahu perintah dari dokter. Nah, sekarang beliau kalau ditanya sama, diperintah sama dokter, beliau bisa merespon. Jadi, kata dokter itu adalah progres yang sama positif. Yang bisa saya update untuk hari ini. Masih untuk berbicara sendiri belum? Ada kesempatan? Ya, untuk berbicara masih belum. Cuman mungkin, itu nanti kata dokter, harus pakai proses lagi. Nanti kan penyembuhan lagi, penyembuhan lagi, nanti akan berangsur-angsur normal untuk berbicaranya. Seperti ini. Oke, untuk terapi pasti ada, apalagi pasca operasi. Jadi, terapinya itu, kalau secara teknisnya saya nggak tahu. Cuman, pasti akan ada fisioterapi-fisioterapi untuk Mas Tukul ke depannya. Oh ya, untuk Mas Ega, untuk saat ini, karena beliau bertugas, beliau harus kembali ke Surabaya, ke Jawa Timur. Tapi, nanti di weekend, beliau pasti akan datang lagi untuk menjenguk ayahnya. Mas Tukul kan belum boleh dijenguk sama rekan-rekan sahabat. Itu kenapa sih? Iya. Untuk saat ini, kenapa tidak boleh dijenguk atau belum boleh dijenguk? Karena ini dari dokter pun menyarankan agar beliau istirahat secara intens. Bagaimanapun, kalau dijengukkan pasti kan otomatis nggak mungkin tidur, ya gitu kan. Pasti kan nggak enak, ada itu. Jadi, dokter menyarankan untuk kemungkinan, empat bulas hari ke depan, untuk kemungkinan, empat bulas hari ke depan atau kita nggak tahu, akan tetap istirahat secara intens. Iya, kemungkinan empat bulas hari ke depan. Karena bagaimanapun ya, pemulaian beliau kan pasti pakai proses ya, rekan-rekan semua, gitu. Nah, ada kelihatan mungkin yang menyaksikan sesuatu ke Mas Tukul selama? Oh, maksudnya yang memberi, gitu. Ya, kalau kita sih dari pihak keluarga, saya mewakili dari pihak keluarga, ya pasti menerima kiriman bunga, parcel, berikut. Hanya saja memang, untuk saat ini, kalau langsung ke rumah sakit, PON kan agak susah, jadi saya akan beri alamat ke alamatnya Mas Tukul untuk pengiriman itu. Mas, berarti dalam 14 hari ke depan masih akan di rumah sakit belum? Oh, pasti Mas. Akan harus di rumah sakit untuk sampai pemulihan, bahkan sampai nanti terapi, fisioterapi, gitu sih. Sampai jumpa di rumah sakit.